Hai Hei Hei balik lagi di Elang Arlogy kali ini kita mereview Expedition seri 6771 ini Expedition terbaru yang mungkin seri box set yang mungkin bisa dibilang kalau dilihat sepintas itu mirip-mirip seri EXP ya cuman seri ini keluaran bener-bener Expedition jadi tidak ada embel-embel EXP nya jadi bisa dibilang harga untuk Expedition ini lebih masuk akal daripada EXP ya Oke kita tengok dulu untuk zooming yang mana ya 23456 saya ada dapet 6 varian warna kita zoom dulu yang warna ini dulu ya ini adalah warna hijau-hijau lumut ya nih ya hijau lumut lah mana hijau lumut ya kita kita tengok ta-zumin oke oke kelihatan detailnya ya teman-teman ya oke ininya belum saya lepasnya seperti ini ini teman-teman oke lalu yang kedua warna apa ya ini deh orange jadi ini mirip banget sama merahnya nanti kita tengok merahnya ini warna oletnya orange warna apa ya ini jadi warna stabilo ya oleh stabilo jadi warna ini sih oke oke keren banget kalau saya bilang kita coba nah oke oke keren ya yang ketiga ada warna merah nah ini bos merahnya Oke semuanya sama ya detailnya sama semua tidak ada yang berbeda ya sama semua Hai sampingnya kayak begini bos oke kalau tadi dibanding dengan yang warna orange kayak gini perbedaannya nah bos bisa tahu kan ya menjadi merah benar-benar piuri merah kalau ini warnanya warna orange stabilo jadi merah-merah tetapi merah stabilo Oke lalu kita ambil yang warna kuning Oke ini kuning ya ya begini Oke warna kuningnya bagus benar-benar bagus kayak kuning-kuning Jazz gitu ya Honda Jazz gitu ya ini bos oke lalu yang kelima ada warna biru ini birunya mungkin lihat terang banget sebenarnya birunya biru donker ya temen-temen jadi enggak yang bener-bener piuri biru mencolok itu sih enggak ini birunya biru donker jadi bisa dibilang birunya ini sih enggak donker banget tapi kelihatan lebih agak gelap sedikit Oke jadi ini udah 1234 nih penuh juga useless yang enggak kepake lah sebetulnya oke lalu yang terakhir ada yang warna black rose gold ini biasa warna yang favorit ya dari orang yang pilih-pilih jam ini warna favorit ini bos semua bakalnya segala macam sama persis enggak ada perbedaan cuma perbedaannya ada di bener-bener di kelepnya aja perbedaan yang mencoloknya ya ini kalau untuk yang yang rosgo ini ini harganya lebih mahal sedikit Oke ya permainan tekstur warnanya kalau dibuka yang belum dibuka jadi mirip ada dulu airborne juga ya jadi ini tipe airborne seperti mirip 6353 atau gimana ada juga yang model airborne seperti ini jadi hampir mirip modelnya cuman ini kelihatan lebih ya lebih yang lebih fresh aja ya tapi model mirip ini enggak 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 ada enggak enggak terlalu jauh beda bos jadi bagi bos yang mau jam tangan ini ini bagian sininya menyerupai ini nih ya sama ini doang ini berbeda ya jadi ini pakai touchnya warna orange ininya biru yang ini orang juga orang tadi kan juga sama nih merah-merah kuning-merah kuning kan Nah yang ini juga sama nih ini berbeda ini warnanya kuning jadi 12 ini berbeda Oke nah lalu untuk kita cek dulu masalah diameternya ya Bos ya kita ambil sampel dulu aja deh diameternya warna kuning deh mencolok ya jadi biar mudah kalau dari ringnya sendiri purely ring murni ringnya sendiri itu 4,4 tapi kalau dari ujung ke ujung begini ini mencapai 5,3 Oke 5,3 Oh yang cuma dari lingkaran ke lingkaran itu 4, sekian ya oke lalu yang membedakan lagi ini bos di bagian belakang nih ada logonya ya yang logo yang memberitahuan bahwa ini edisi special edition untuk Airborne untuk expedition ini usahnya Army ada apa nih Screaming Eagle 101 elang ya dan tulisannya elang oke dan ini bener-bener ada lekukannya jadi ini kelihatan nonjol bener-bener kelihatan ini kelihatan ya oke nonjol ya kelihatan nonjol banget kelihatan enggak berbeda bedanya sih di itu oke oke lalu untuk eh ini strapnya 2,4 ya 2,4 bos oke Oke kita cek bagian dalamnya ya bagian dalamnya ada jadi ini model krono ya jadi detikannya adalah yang di krono kiri ya bos bukan yang di ini ya tapi yang di krono kiri cek ya oke krono kiri ya lalu jarumnya ini menyesuaikan pada strapnya kecuali yang tadi itu yang kecuali yang dua dua tipe itu yang warna sama ini sama ini strapnya pun mengikuti touchnya ini sedang touchnya ini yang berbeda ya dua ini berbeda oke kita cek dulu krono bagian kiri sebagai penunjuk detikan jadi kalau mau tahu baterainya habis atau enggak itu lihatnya di sebelah krono sebelah kiri kalau masih jalan berarti so far so good ya lalu yang bagian atas menunjukkan sepersekian second untuk dapat menggerakkan jarum panjang ini sebanyak satu detik jadi ini sebagai fungsi untuk stopwatch lalu yang bagian bawah untuk menunjukkan permenitnya jadi kalau sudah berputar selama satu menit yang bawah akan bergeser satu contohnya begini kita coba tes ya jadi pencet sekali caranya cek nah dia akan seperti satu kali putaran jangan geser satu satu nah jika sudah sampai satu menit yang bagian bawah akan bergeser satu udah cuman itu fungsinya bagi sebagian orang mungkin useless ya tapi ada beberapa orang yang memang benar-benar kayak gini tuh kepake untuk menghitung something lah ini cara matiin gimana gampang pencet lagi tombol yang ini lalu pencet tombol yang bawah nah dia akan balik seperti semula lagi oke lalu kalau mau untuk setting tanggalnya itu gampang bos ini diputar aja jadi muternya itu nah muternya itu seperti kayak muter jam tangan mahal ya kan jam tangan Rolex itu diputar dulu baru ditarik umumnya nah ini sama bos ditarik satu nah dia akan bergerak putar ke atas ya dia akan menggeser tanggalnya oke jadi ini kayak model kayak Samur kalau saya bilang sih saya samurai jadi model muter nih tapi yang dipakai adalah yang bukan yang disini disini tapi dipakai dari yang tak ada tanggal ininya nah date yang ada tanggal penunjuk tanahnya warna kuning kalau yang sisi ini pakainya dia warna kuning ya jadi ada warna kuning yang dia pakainya yang disini bos nah ini dilihat di cek aja dia berubah bergeser ya jadi disini tempat gesernya kalau sudah cara nutupnya pun Oh ya cara untuk setting tang jamnya ditarik lagi satu kali lagi Hai nah lalu diputar buternya ke bawah ya jangan sampai melawan arah oke itu doang caranya lalu cara cara matinya gimana di comot lagi ditutupin lagi tak oke lalu diputar ke kanan ditekan sambil diputar Hai nah lalu tinggal enggak usah ditekan lagi udah bisa muternya oke seperti itu aja oke lalu yang bagian ini ini bisa diputar bagian kiri ini apa bagian kiri untuk memutar yang ini bos yang belakangnya ini kita puter puternya ke atas ya Hai anda akan bunyi tip Oh enggak ya langsung ngasih Oh ini udah ada bunyi tip ini untuk untuk atau nyanyi masuk puter itu aja udah kalau mau mati ya tinggal masukin aja tekan lalu ke bawah udah mungkin saya sih nggak gitu gunain lagi beginilah cuman untuk aksesoris aja kalau misalnya udah gitu gampang banget bos untuk tipe ini ya simpel banget jadi ini sangat-sangat oke banget ini tulisan datasi meter macam-macam kaya tech hire segala macam ya ini sing fungsi-fungsi gini enggak inilah lalu ini kedalaman berapa ya Bos ya Oke ini expedition seri ini bisa kedalaman hingga lima ya kayaknya sudah mendalam hingga lima ya Bos ya Oke jadi jangan telau dipakai renang ya Oke itu 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 untuk warnanya sekarang dapatnya apa aja dapatnya saya geser dulu jamnya ya Oke dapetnya jam dan dus-dusnya pun berbeda karena ini tipe-tipe airbond dusnya pun dia box set ya nah dusnya box set mode dapat besar begini nah ini bos oke jadi seperti ini ya seperti yang di dalamnya ini ya Bos ya ini ini sama gambarnya seperti ini oke dapet ini ini cuman ini apa bisa dilepaskan nih jadi letek jadi kalau orang beberapa mau taruh-taruh di ini apa mungkin bisa gini untuk kayak army-army gitulah Oke dapatnya cuman itu doang balikin lalu yang terakhir adalah masalah harga ya begitu Oke jadi 123455 ini presenya 2350 ya jadi presenya 2350 potongannya berbicara nya bisa tempat tempat masih tempat berbeda ya ada yang karena ini tipe airborne tipe limited jadi menurut saya pribadi tokoh juga kayaknya kalau tokoh yang real bener ya bukan cuman asal lempar buang lalu putus itu logikanya dia pasang harga mungkin enggak terlalu murah karena ini barang juga limited terbatas banget jadi tipe ini 2350 Let's say potong 20 25 30 35 mungkin atau mungkin lebih dari itu let's say kita kita ambil aja potong 30 deh 30 atau 35 ya tiga di 35 gitu aja kalau dipotong 30% itu jadi 16 1650 lah kalau potong 35% jadi 15 sekian lah jadi harganya menurut saya enggak mahal tipe airborne karena sekali lagi saya bilang tipe ini bukan EXP ya jadi cuman Expedition jadi menurut saya akhirnya masih masuk sangat masuk akal sekali lalu yang black gold ini itu 2450 press listnya jadi kalau misalnya di laser dipotong 30% satu tujuan lah kalau dipotong 35% itu 135 persen 16 16 mendekati 16 atau 16an kira-kira segitu untuk jika ada yang mau pembelian di tempat kita bisa masuk di link deskripsi kita ada marketplace jadi elang roji melayani banget untuk marketplace ya jadi nggak usah ragu kalau bagian luar kota yang marketplace ada ada Bukalapak Tokopedia Shopee semua kita ready nanti WA aja ke kita nanti kita akan kasih linknya kalau mau yang langsung menuju linknya langsung tanpa kontak ke kita bisa langsung kontak lihat di menu deskripsi di deskripsi ada banget cara bagaimana mau langsung ke link ke link marketplace kita Oke itu dulu untuk tipe Expedition E6771 Airborne saya akan coba untuk review jam tangan yang lain ya Oke thank you teman-teman bye-bye bye-bye